Pemirsa, kembali lagi bersama kami berdua di ISUD. Pemirsa, kali ini ada informasi dari truk kontainer bermuatan. 20 ton minyak goreng ini menabrak pagar kampus UNM hingga terguling di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waduh, dan tumpahan minyak goreng dari mobil kontainer ini, Pemirsa, yang terguling tadi ini menjadi rebutan warga. Dipungutin dari lantai bagaimana? Iya, makanya. Coba kita lihat. Puluhan warga berebut tumpahan minyak goreng dari sebuah truk penganggut minyak yang terguling di jalan Andi Pangeran Petarani, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga menggunakan wadah dan jirigen untuk mengambil tumpahan minyak tersebut. Banyaknya warga yang datang dan masih adanya bangkai kendaraan di lokasi menyebabkan kemacetan. Kecelakaan truk berawal saat sopir diduga hilang kendali saat ingin menyalip sebuah mobil yang berada di depannya. Namun truk kontainer memuat 20 ton lebih minyak goreng menabrak pagar kampus UNM hingga terguling di halaman kampus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir truk juga selamat tanpa terluka. Keteran yang dibelak di depannya sehingga poleng hilang kendali dan menabrak pagar dari kampus UNM itu. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan saat lantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad, Anyus melaporkan. Ini kita sebenarnya akan bahas beberapa... Wih banyak nih. Banyak nih yang mau kita bahas. Mulai dari kecerobohan dari supir truk. Kalau kita lihat saya secara pribadi ya melihat bahwa banyak supir-supir truk itu yang... Nggak tahu ya, mungkin dia tidak tahu lalu lintas atau lalu lintas atau memang ignorein aja bahasa bodoh gitu ya. Karena memang banyak yang seperti truk yang balap-balapan, terus juga yang ada di jalur kanan. Sehingga ini kan bukan peraturnya seperti itu gitu ya. Pengguna kendaraan yang berlalu lintas saling menghargai, menghormati dengan kerajaan yang lain. Jangan sampai kejadian seperti itu terjadi lagi untuk tidak ada korban jiwa. Benar, dan ini juga tidak membahayakan diri sendiri tapi juga membahayakan orang lain. Beruntung tidak ada kendaraan yang melintas samping truk tersebut. Tapi tadi yang menjadi perhatian adalah ini warga sekitar memenguti minyak yang sudah tumpah ke jalan. Dan kalau kita lihat juga, itu kan jorok ya langsung dari tangan. Tapi kalau kita lihat tunggu, kita harus lihat dulu nih. Yang pertama adalah kenapa warga itu memungutin. Sulitnya ekonomi. Semakin sulitnya ekonomi. Minyak goreng mungkin sudah tidak langkah, tapi harganya mungkin masih naik. Harganya mungkin naik. Tentu. Pertama mungkin untuk memasak dengan minyak goreng sudah jatuh, tumpah ke jalan, ada rasa crispy dari kiri-kiri-kiri batu. Jangan sampai ya pemirsa dipungutinnya pemirsa. Iya, pemirsa di jurnis dan tidak baik untuk kesehatan.